Gubernur Jambi Al-Haris bersama Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan secara resmi melepas keberangkatan 218 kontingen Provinsi Jambi untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara 2024. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan resmi melepas keberangkatan kontingen Jambi ke Pekan Olahraga Nasional PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Sabtu malam 24 Agustus 2024. Pelepasan kontingen Jambi yang akan mengikuti PON Aceh Sumut tanggal 8 hingga 20 September 2024 ini terdiri dari atlet, pelatih dan ofisial mengenakan jaket warna putih dengan motif pejembatan Gentala Arashi. Acara ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirban, Ketua Kontingen AS Budianto, para Ketua Cabang Olahraga, serta tamu undangan lainnya. Dalam laporannya, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan kontingen Jambi yang akan berlagak di PON 21 Aceh Sumut sebanyak 218 atlet yang akan berkompetisi di 34 cabang olahraga. Budi Setiawan juga optimis bahwa prestasi atlet Jambi akan meningkat di PON kali ini, mengingat persiapan yang telah dilakukan sejak Maret lalu. Kontingen Provinsi Jambi PON 2024 yang ke-21 resmi dilepas oleh Bapak Gubernur dan insya Allah ada beberapa cabang olahraga yang akan mulai berangkat. Mulai besok tanggal 25, WUSU. Pertama WUSU itu akan bertanding di Medan, Alhamdulillah. Ada beberapa atlet WUSU yang langsung latihan itu peladannya itu langsung di China, Tiongkok. Jadi harapan saya dengan latihan sudah tiga bulan ini mereka, ini bisa memberikan kontribusi prestasi mendali buat Provinsi Jambi. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan keyakinannya bahwa kontingen Jambi akan mampu meraih prestasi gemilang di PON Aceh Sumut, terutama dengan melihat peningkatan jumlah kontingen yang dua kali lebih besar dibandingkan saat PON Papua lalu. Al-Haris juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kondisi para atlet, mulai dari bakanan, tempat tinggal hingga kesehatan selama mereka berada di Aceh dan Sumut. Ia berpesan agar setiap keluhan atau masalah yang dialami atlet secara ditangani dengan cepat. Kita berharap ini barometer bagaimana kita latihan selama ini. Yang kedua, tentu kita berharap juga atlet yang akan berangkat ini juga disiapkan dengan baik, kesehatannya, mentalnya, nanti juga tempat tinggalnya, makan dan sebagainya lah. Sehingga mereka nyaman, berlagak nanti, karena ini membawa misi nama daerah PON Sujami. Nanti sampai ada keluhan dari atlet kita. Dan kami insya Allah akan hadir di medan nanti di sembilan segera. Selain itu, Al-Haris juga memberikan instruksi langsung kepada Sekda Sudirman yang juga menjabat sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah TAPD Provinsi Jambi untuk memastikan anggaran bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali. Selain bonus, Al-Haris juga menjanjikan bahwa atlet yang memperoleh medali emas akan diberikan hadiah umroh gratis sebagai penghargaan dari dirinya pribadi. Rian Chen Chen, Jack TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!